Halo, nama saya Nani Puspasare, alumni Petra Christian University Visual Communication Design Angkatan 2003 and now a full-time visual artist and freelance illustrator based in Melbourne, Australia sejak tahun 2008. Apakah sejak di bangku sekolah sudah terpikir mau kuliah di jurusan TKV? Jadi sejak kecil itu saya suka coret-coret, gambar, terus tangan tuh gatel gitu, suka bikin-bikin karya objek kraft. Jadi member keluarga itu sering bilang kalau saya udah gede itu bakal jadi designer. Jadi waktu itu kakak saya mengusulkan untuk apply ke jurusan TKV yang waktu itu masih salah satu jurusan terbaru di Petra yang fokus on graphic design. Apa tugas tersulit selama kuliah di TKV? Menurut saya sih sebuah mata kuliah teori seperti kayak estetika, metodologi design, yang mostly tugasnya berupa makalah itu adalah yang tersulit. Mungkin setiap design student memiliki interest yang berbeda-beda ya, tapi for me, I think it's easier to express kreativity itu melalui making process dan eksekusi. Jadi saya tuh lebih memilih praktikal tugas daripada teori. Apa mata kuliah favorit selama kuliah di TKV? TA. Tugas akhir. Tugas akhir. Oh, are you serious right now? Jadi in the past, program TKV tuh lebih fokus sama branding dan advertising ya. Sedangkan saya sejak usia 17 tahun itu udah mulai kayak melukis, berpameran dengan seniman lokal di Surabaya. Jadi saya tuh lebih tertarik pada karya yang berhubungan dengan sendi dan ilustrasi. Jadi saya tuh very grateful sama dosen pembimbing TA saya tuh namanya Pak Obert yang memiliki latar belakang sendi yang memberikan dukungan penuh dan approval ya untuk membuat tugas akhir dan benar-benar mengekspresikan kreativitas saya. Jadi waktu itu saya membuat grafik novel judulnya Murus yang dalam bahasa latin itu artinya mural, a big painting on the wall, dari proses briefing, terus storytelling, hingga kesempatan untuk melakukan research di Jogja, pusat seni di Indonesia. Jadi pengalaman ini tuh kayak membimbing karir saya. Jadi sampai sekarang pun saya masih kerja sebagai mural artis di Melton. Sejak kapan dan gimana cara menemukan art style kakak? Jadi waktu saya kuliah TKV tuh bener-bener saya tuh passionate banget sama art and design. Jadi setelah selesai kelas, saya tuh ke kos-kosan junior untuk belajar Photoshop, fotodidak dengan dia. Terus saya juga join online, International Design Community. Jadi dulu banget tuh namanya DeviantArt, dimana saya konek dengan kreatif people from all over the world and kayaknya we share ideas, terus exchange information. Dari situ saya banyak bereksperimen dengan berbagai teknik, medium, terus akhirnya sampai menemukan style yang represent myself as a visual artist. Terus denger-denger habis ngadain pameran di Melton, ceritain dikit dong kak tentang pamerannya. Berawal itu dari salah satu council di Melton Australia itu open submission buat artis untuk ekshibit their work di art gallery mereka. Jadi mereka memberikan full support untuk membantu artis untuk mewujudkan dari konsep sampai eksekusi proyek, serta dukungan dana. Jadi persiapannya itu memakan waktu sekitar satu tahun. Nah salah satu tantangan utamanya itu pameran saya itu berupa instalasi keramik dan lukisan. Jadi salah satu tantangannya itu adalah pembuatan keramik. Jadi beberapa hasilnya itu tidak dimuaskan kayak blaze imperfection, terus retak, terus bahkan keramiknya itu ada yang pecah gitu selama proses pembakaran karena suhunya itu sulit dikendalikan. Jadi waktu saya harus merepeat membuat keramik baru lagi itu prosesnya itu memakan waktu waktu bulan-bulan. Dari banyaknya pilihan negara, kenapa memilih berkarir di Australia, khususnya Melbourne? Jadi Melbourne as a multicultural city itu juga dikenal sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Australia. Jadi lingkungan kreatifnya itu di sini itu memberikan lebih banyak peluang ya bagi para seniman untuk berkembang dan berkolaborasi. Jadi selain itu dukungan pemerintah dan komunitas seninya itu sangat kuat. Jadi saya merasa Melbourne itu perfect place lah untuk mengembangkan karir saya sebagai seniman. Dan juga alasannya Australia nggak terlalu jauh sih dari Indonesia karena keluarga semuanya masih di Indonesia. Apa value dari PCU yang masih dipegang selama berkarir sebagai artis? Integrasi dalam berkarya. Ini berarti kayaknya saya harus berusaha selalu otentik dalam setiap karya yang saya buat terus menjaga kualitas dan terus belajar serta berinovasi gitu tanpa kehilangan identitas diri saya sebagai visual artis. Satu kata buat Petra, knowledge. Milih begadang tapi hasil tugasnya bagus atau tidur cukup tapi hasil tugasnya biasa aja? Milih begadang tapi hasil tugasnya bagus. Menurut saya sih kelama kuliah itu harus menunjukkan potensial yang kita punya sebisa mungkin. Tapi jangan terlalu ekstrim. Kayaknya masih ada balance gitu loh, healthy lifestyle sama work. Jadi kalau bisa sih pengerjaannya itu diplan, jangan sampai begadang sampai nggak tidur sama sekali. Semasa kuliah lebih pilih cari ide lewat majalah atau buku atau cari ide jambil jalan-jalan. Bisa dua-duanya sih. Kayaknya salah satu benefit, main benefit saat kuliah itu adalah mahasiswa akses ke perpustakaan ya. Jadi saya waktu kuliah di Petra dan waktu kuliah di Australia itu saya selalu minjem banyak banget buku tentang seni dan desain sampai maximum number gitu. Dan juga kayak mengunjungi art gallery, museum itu juga sangat membantu dalam mendapatkan inspirasi. Lebih pilih praktek di studio atau belajar teori di kelas? Absolutely, pilih praktek di studio. Saya percaya sih kalau untuk creativity itu practical experience itu sangat penting ya. Untuk apa sih developing artistic style, jadi melalui proses trial and error. Walaupun teori juga penting, tapi saya lebih fokus pada eksekusi. Milih art style unik dan sulit dipahami orang awam atau art style mainstream dan mudah dipahami orang awam? Meskipun gaya mainstream mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum ya, tapi saya sih lebih memilih art style yang unik, yang mengekspresikan individualitas dan kreativitas saya sebagai sediman. Ketika membuat karya lebih pilih menjadi idealis atau realistis. Art, art mostly is about self-expression, jadi kebanyakan seniman sih lebih idealis ya. Jadi dengan idealis saya tuh percaya kalau itu lebih mengukamkan visi saya itu tanpa tekanan untuk apa sih? Untuk membatasi imagination, terus kayak memprovokasi pemikiran, terus kayak berusaha untuk memasukkan feeling dan emotion ke setiap karya seni yang diciptakan. Lebih pilih bikin pameran sendiri tapi lebih fokus, atau ikut pameran orang lain tapi lebih hemat? Saya pilih dua-duanya sih, soalnya masing-masing tuh ada benefitnya. Ya, jadi untuk solo exhibition, artis itu punya full control kreatif untuk vision mereka. Dan sedangkan kalau berpartisipasi dalam grup exhibition itu bisa memperluas jaringan di komunitas seni. Just do it. That's it. Just do it. Ya, just do it. Jadi menurut saya sih paling susah itu ngambil first step ya, soalnya kebanyakan orang itu nunggu sampai perfect gitu loh. Jadi menurut saya sih slogan-nya Nike itu the best. Just do it. Just do it. Banyak yang memorable, tapi yang paling memorable waktu saya dapat beasiswa belajar di Jepang. Setahu saya, I'm the first one dari jurusan manajemen yang dapat kesempatan ini. Balancing between this, you know, successful in the result, in the process, but in the same time also managing a team, making sure that it's not only you successful, but your entire team equally successful. Dan ini menurut saya, sebagai leader, salah satu tanggung jawab yang paling besar untuk leader, kita harus hire orang yang jauh lebih pintar dari kita. Terima kasih. Terima kasih.